Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Presisi Kepada seluruh masyarakat Indonesia Pada hari ini Jumat 21 Juli 2023 Saya selaku Karopenmas Diphumas Polri Akan menyampaikan beberapa informasi Yang pertama adalah gangguan Kamtipmas Tanggal 20 Juli 2023 Secara umum tren gangguan Kamtipmas Mengalami peningkatan sebanyak 678 kasus Atau 56,03% Yaitu pada hari Rabu 19 Juli 2023 Sebanyak 1.210 kejadian Dan pada hari Kamis 20 Juli 2023 Sebanyak 1.888 kejadian Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan Yang menjadi catatan kepolisian Ada 5 kasus kejahatan Yang jumlah kejadiannya tertinggi Antara lain pencurian dengan pemberatan Atau curat sebanyak 204 kasus Narkotika sebanyak 124 kasus Curanmor sebanyak 69 kasus Judi sebanyak 11 kasus Dan pencurian dengan kekerasan atau curas Sebanyak 21 kasus Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi Pada tanggal 20 Juli 2023 Sebanyak 348 kejadian Apabila dibandingkan dengan tanggal 19 Juli 2023 Sebanyak 277 kejadian Mengalami peningkatan sebanyak 71 kejadian Atau 25,63 persen Dengan rincian sebagai berikut Jumlah kecelakaan 348 kejadian Korban meninggal dunia 20 orang Korban luka berat 47 orang Korban luka ringan 371 orang Kerugian materi 1 miliar 251 juta 450 ribu rupiah Yang kedua terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Bariskem Polri dan Polda Jajaran Bahwa sesuai petunjuk Kapolri Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo Saat ini Polri menindak tegas terkait TPPO Berdasarkan hasil aneh penanganan TPPO Satker Bariskem Polri Dan Polda Jajaran Periode 5 Juni sampai dengan 20 Juli 2023 adalah sebagai berikut Laporan polisi sebanyak 702 laporan Jumlah korban TPPO sebanyak 2.154 orang Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 834 orang Modus yang dilakukan Pekerja Migran Legal Atau Pembantu Rumah Tangga sebanyak 477 ABK sebanyak 9 PSK sebanyak 208 Eksploitasi Anak sebanyak 53 Yang ketiga terkait Operasi Patuh 2023 Sampai dengan hari ke-11 Operasi Patuh 2023 Pada tanggal 20 Juli 2023 Total jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas Baik Edle dan Tilang Manual sebanyak 30.159 Dan jumlah teguran sebanyak 244.378 Ada pun 3 pelanggaran terbanyak oleh kendaraan roda 2 Yaitu tidak menggunakan helm SNI sebanyak 220.031 pelanggar Melawan arus 60.918 pelanggar Berkendara di bawah umur 29.282 pelanggar Ada pun 3 pelanggaran terbanyak oleh kendaraan roda 4 Yaitu tidak menggunakan safety belt 41.875 pelanggar Melebihi muatan 6.990 pelanggar Melawan arus 8.184 pelanggar Apabila dilihat dari data lakalantas pada hari ke-9 Pelaksanaan operasi yakni tanggal 18 Juli 2023 Sebanyak 330 kejadian Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 Sebanyak 156 kejadian Mengalami kenaikan sebanyak 174 kejadian Dengan rincian sebagai berikut Korban meninggal dunia 38 orang Korban luka berat 61 orang Korban luka ringan 467 orang Kerugian materi 1.372.350.000 rupiah Ada pun jumlah lakalantas berdasarkan jenis kendaraan bermotor Yaitu 442 sepeda motor 13 mobil penumpang 56 bus 58 mobil barang 11 kendaraan tidak bermotor Kemudian update yang keempat Terkait kasus penipuan Net 8.9 Bahwa Polri telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti Dari hasil kejahatan sebesar kurang lebih 2 triliun Yang berada di beberapa kota Di antaranya Jakarta, Bali, Riau, Surabaya, Batam, dan Bandung Hingga saat ini penyidik masih melakukan penelusuran aset lain Terkait kasus penipuan tersebut Ada pun 2 orang tersangka utama Owner Net 8.9 PT. SMI Yang bernama Saudara AA dan Saudara LSH Yang sudah berstatus DPU Dan sudah menjadi Subjek Interpol Rep Notice Yang kelima Update dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang Oleh pengurus pondok pesantren Al Zaitun Saudara PG Untuk perkembangan kegiatan penyelidikan Saudara PG Dari Direkturat Tindak Pindana Eksus Telah melakukan beberapa langkah Direkturat Tindak Pindana Eksus Baris Kempori Telus melakukan koordinasi dan analisa mendalam Dengan tim analisis dari PPATK dan ahli TPPU Terhadap dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan Di pond pes Al Zaitun oleh Saudara PG Dari hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut Didapat dugaan penyalahgunaan yang berindikasi Tindak pidana terkait EASan Tindak pidana penggelapan Tindak pidana korupsi dana BOS Hingga tidak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh Saudara PG Selanjutnya juga telah melakukan interview terhadap tiga orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana-dana tersebut Untuk dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat Juga telah dilakukan koordinasi kepada tiga orang pejabat yang berkomenten Di jajaran Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya Kemudian yang keenam terkait pengungkapan kasus KDRT Bahwa Polri berkomitmen untuk melindungi korban kasus KDRT Terutamanya perempuan dan anak Tentu Polri akan selalu profesional dalam melakukan penegakan hukum kasus KDRT Terkait kehadiran Polri dalam penanganan bencana Polri selalu siap hadir membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan bersama stakeholder Terkait apabila terjadi bencana Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini Dan kita tunggu bersama update berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Salam Presisi